Jadi Om Iwan ini udah setiap tahun Meramaikan, memeriakan malam puncak HUT SCTV Wah luar biasa Dan pada malam puncak HUT SCTV kali ini Bareng sama Isyana Jadi udah sempat latihan berdua dulu belum Om ini sama Isyana Latihan kebatinan Latihannya telepati Telepati latihannya ya Udah berapa udah dengar hasil latihan dari Isyana sama teman-teman Oke, tapi kalau bertemu langsung baru siang hari ini ya Om ya? Tuh, kita baru berubah di panggung sebentar lagi Sebentar lagi Wah udah berapa persen Isyana persiapannya sejauh ini? Persiapan sih alatannya udah siap Tinggal mencoba sama Om Iwan aja sih di panggung ke bagiannya Oke Ini sebenarnya kalau boleh aku sedikit bahas sebelumnya Om Iwan dan Isyana sebenarnya udah pernah kolaborasi bareng ya Di leksin konsernya Isyana ya waktu itu ya? Ya Sebelumnya bahkan ada virtual dulu Sampai akhirnya di Bali kesampaian kolaborasi bareng Bener ya Isyana ya? Yes, betul Iya, oke So, seberapa mengidolakannya sih Isyana dengan sosok Om Iwan Sampai akhirnya pengen banget sih Mengidolakannya selalu craving for more Oh, selalu pengen kolaborasi gitu Oh, kemarin abis konsernya pengen juga di HUT STV juga pengennya mau ikan Senang banget gak bisa dipertemukan kembali Nolnya banyak Aduh, untung Om Iwan gak kampang ya Om Iwan gak kapan ya Om Seger Jadi ngapalin jadi pelajar Oke, Om Iwan udah ngapalin lagu-lagu Isyana pastinya juga ya Iya Oke, kalau Om Iwan sendiri bagaimana melihat sosok Isyana sebagai seorang musisi nih Om Iwan Iya, ternyata bukan cuma hafalan aja ya Sampai akhirnya Menarik sampai dapet energi itu Wah Iya Sampai Gak bisa tidur Wih Gak paling niti Tenaganya luar biasa Oke Jadi kebawa energi positifnya Isyana juga ya Om Iya, makin selamat ya Makin gak sabar ya Di malam puncak besok Tinggal dua hari lagi ya Isyana dan Om Iwan Betul Oke Boleh sedikit bocoran mungkin berapa lagu nih Kalau Om Iwan dan Isyana akan menyanyikan Untuk duet kali ini Duetnya kita akan bawain dua lagu Satu dari lagu ini Om Iwan Satu dari lagu Aku Kita akan sembah Barang-barang Uuuu Om Iwan nyanyi lagu Isyana Jadi kita pengen nyata gini Om Iwan Adalah Campur-campur dikitnya Oke Oke Jadi Om Iwan akan nyanyiin juga lagu Isyana Isyana juga akan nyanyiin lagu Kalau Isyana sendiri Sebenernya lagu favoritnya Om Iwan yang mana nih Yang paling Isyana suka? Kalau Om Iwan tuh banyak sebenarnya lagunya Tapi dari dulu aku awal-awal berkarir tuh Sering banget nyanyiin Bento Bento tuh selalu ada di kepala Oh iya kenapa? Anak-anak Bento suka banget kayak Bento-bento AC gitu Sampai suatu saat akhirnya bisa nyanyi Bento Beneran sama Om Iwan di panggung Lex Concert Akhirnya kesampaian nyanyi bareng Om Iwan ya Lagu Bento ya Kenapa lagu Bento Isyana? Semangatnya seru sih Semangat dari lagunya Spiritnya Itu kayak Membara banget lah Membangunkan Apakah akan diyanyikan lagi lagu Bento ini ya Kita tunggu besok Kamis ya Nah besok nih lagunya Lebih ke Temanya lebih romanse Jadi lebih yang Indah-indah gitu Oh gitu Menyanyikan sesuatu yang berbeda lah Iya Kalau Om Iwan sendiri Lagu Isyana yang paling Terhiang-hiang Sampai saat ini Ada gak Om? Wah Bayang ya Om? Banyak Mari aku dibalik lah Berapa lagunya Tetap dalam jiwa Wah Kalau ini Isyana bukan lagunya Dia dengan keyboardnya Nyanyinya Terus Dulu pernah di musika juga ya Isi-isi gitu Ada gak pernah lagu saya Anak Inget banget ya Om Sudah-sudah di Ibarbatas Saya ingat Sudah memori kurba lagu itu semangat soal lagu bisa macam-macam akan beda bisa nanya bintang kecil penyanyi muda yang sangat banyak menginspirasi Om Iman juga pasti ya iya jadi semangat jadi kebawa semangat pilihan-pilihan not adanya oke ini udah ada pertanyaan nih Om dari Mas Fafali berimax Om Iman kan udah sering banget kolaborasi sama banyak musisi pastinya setiap tahun pun SCTV selalu kasih treatment yang luar biasa untuk Om Iman yang sangat ekstra ordinary pasti buat Om Iman nah tahun ini SCTV mempertemukan Om Iman berkolaborasi dengan Isyana nah bagi Om Iman sendiri ada persiapan khusus atau ada kesulitan tertentu enggak untuk kolaborasi bareng Isyana emang butuh waktu tapi begitu makin kenal makin kenal sulit saya bicara ya tapi selalu pernah saya lihat siapa itu jadi tandu oh iya gak usah dinyari lihat dari udah 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 wow ya Om ya udah ya gitu tapi sempat tapi ini tentangan nanti buat disana untuk pertahankan apa yang didapat itu oh iya 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 kalau aku lihat juga di videonya Om Iman waktu di leksin konsep balinya Isyana juga Om Iman sempat kasih ujangan buat Isyana pesan ujangan uangkan sebagai musisi susah dan pahitnya senang dan sesahnya bener ya Om ya wah gimana Isyana terengganginya gak itu pesannya Om Iman ujangan apa sih itu oke oke saya kalau dari Isyana ada persiapan khusus gak untuk kolaborasi sama Om Iman atau ada kesulitan justru persiapannya sih karena kita yang menyiapkan aransemen aja sih lebih mungkin untuk siapkan rehearsal sama anak-anak ben aku terus gimana paling jaga kesehatan sih ya dengan kondisi yang sekarang aja tentang sakit orang itu aja take care gitu sama diri sendiri ya oke kayaknya aku tirap kan kali esar Terima kasih.